Intro Nafsu makan seseorang rasa lelah yang sering dirasakan pada penderita diabetes melitus itu seringkali keluarga maupun pasien menganggap adalah akibat daripada obat gula yang dikonsumsi karena alasannya seperti ini waktu di awal-awal diabetes dengan gula darah 400 atau lebih itu gejala-gejala seperti napsu makan yang menurun lemah badan itu tidak didapat justru setelah pengobatan diabetes didapatkan gula darah 80 keluhan itu muncul sehingga muncullah anggapan bahwa keluhan lemah badan hilangnya napsu makan itu adalah bagian daripada akibat gula darah yang turun akibat dari penggunaan obat diabetes nah pentingnya teman-teman mengetahui bahwa ada korelasi antara diabetes dengan gangguan depresi nah pada awal orang mengidap diabetes itu walaupun gula darahnya tinggi ya menurut ukuran kita tetapi belum terjadi komplikasi terutama teman-teman yang baru didiagnosa diabetes karena check up belum ada komplikasi yang menurut pasien itu begitu berat sehingga tidak menimbulkan ada stresor yang bisa menjadi pencetus depresi misalnya gejala-gejala awal diabetes biasanya sih cuma berat badan yang turun rasa haus, rasa lapar sehingga keluhan yang napsu makan turun itu belum muncul nah setelah berobat 5-6 tahun justru ketika gula darahnya baik ketika kolesterolnya cukup baik kok keluhan-keluhan seperti hilangnya napsu makan ngelihat makanan tidak berselera merasa lemah badan yang sepanjang hari walaupun gula darahnya sudah cukup baik kolesterolnya cukup baik nah itulah sebenarnya bahwa kita penerita diabetes sudah memiliki tanda-tanda mengalami depresi nah apapun pentingnya kita mengetahui seseorang menerita depresi adalah pertama begini teman-teman harus mengetahui seseorang penerita diabetes jika dia mengalami depresi pertama muncul keluhan kesulitan tidur mungkin di awal-awal diabetes keluhan itu tidak ada kecuali dia tidak bisa tidur karena sering buang air kecil tetapi ini keluhannya susah tidur karena bukan karena frekuensi buang air kecilnya sering karena gula darahnya sudah membaik kemudian kehilangan napsu makan kehilangan semangat hidup ya jadi ibaratnya pasiennya merasa lelah walaupun pemerisaan gula darahnya 80 nah kadang-kadang sering sekali keluarga pasien menganggap gula darah 80 itu adalah gula darah rendah karena muncul keluhan seperti tadi sehingga pemberian obat diabetesnya dihentikan nah benarkah demikian nah kalau gula darah 80 atau 100 itu gula darahnya dalam batas normal sehingga keluhan-keluhan yang tadi itu tidak ada korelasinya dengan gejala yang diderita pasien sehingga pengobatan diabetes seharusnya tidak mengalami perubahan nah depresi yang terjadi pada pasien itulah yang harus segera mendapatkan pengobatan jadi diabetes yang timbul komplikasi misalnya komplikasi-komplikasi yang kita anggap bisa menjadi pencetus seseorang mengalami depresi seseorang yang menimbulkan gangguan pengelihatan ya sudah tidak mampu melihat dengan jelas apakah karena katara karena glukoma karena retinopati diabetik atau kelainan jantung atau pasiennya sudah mengalami gangguan ginjal sehingga menjalani harus menjalani cuci darah harus menjalani cuci darah kemudian keluarga sudah mulai membatasi tidak boleh makan A tidak boleh makan B tidak boleh makan C karena gangguan ginjalnya apalagi pasien-pasien yang sudah mengalami neuropati diabetik nyeri kaki yang teramat sangat kemudian kaki ada luka yang tidak sembuh-sembuh itu adalah merupakan faktor pencetus kekecewaan pada diri pasien nah kekecewaan-kekecewaan inilah yang akan menimbulkan gangguan psikosomatik sampai timbulah depresi yang tadi saya sebut misalnya gangguan tidur badan rasa lemes napsu makan menurun sehingga pengobatan kita harusnya pertama pengobatan diabetesnya jangan dihentikan selama gula darahnya terkontrol kolesterolnya terkontrol yang kedua kita baru memberikan psikoterapi psikoterapi itu adalah memberikan apa yang menjadi akibat daripada depresi misalnya semangat hidup yang kurang kemudian napsu makan yang kurang itu perlu pemberian psikoterapi kalau boleh dilakukan oleh ahlinya ya tidak lupa juga dengan memberikan obat-obat depresi obat-obat depresi diberikan oleh dokter yang merupakan keahliannya kadang obat depresi juga bisa sekaligus menghilangkan keluhan kalau berupa keluhan neuropati atau rasa nyeri obat depresi juga berfungsi menghilangkan nyeri pada diabetes sekaligus sebagai obat depresinya dan jangan lupa juga dukungan keluarga ya dukungan keluarga pada pasien-pasien diabetes yang sudah mengalami depresi sangat besar ya jadi teman-teman atau yang kita memiliki keluarga seorang pendidari diabetes sudah menderita gangguan dengan tanda-tanda depresi seperti tadi nafsu makannya menurun pusing lemah badan nafsu makannya harus memberikan dukungan moral ya biasanya ada penyakit-penyakit yang sudah timbul komplikasi kronis yang mungkin tidak disadari bahwa itu sudah merupakan pencetus merupakan menimbulkan kekecewaan pada pasien misalnya saja seseorang yang tadinya aktif olahragawan atau pekerja aktif yang hanya gara-gara kakinya nyeri yang luar biasa itu menimbulkan kekecewaan akhirnya muncullah gangguan depresi nah cukup topik kali kita hari ini yang menghubungkan gangguan depresi pada pasien-pasien diabetes oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati